Intro Selamat datang di Arsipedia ID Banyak orang yang tertarik untuk memelihara ikan maskoki di dalam akuarium Karena memang keindahan ikan ini dapat memanjakan mata Kalau kamu ingin memelihara ikan maskoki di dalam akuarium Ada beberapa hal yang harus kamu tahu Agar ikan maskoki kamu dapat hidup dengan sehat dan berumur panjang Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu Cara merawat salah satu ikan hias air tawar lucu Dan sangat populer di kalangan pecinta ikan hias Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Intro Tak diragukan lagi Ikan maskoki alias goldfish atau caracius auratus Adalah salah satu ikan hias air tawar terpopuler di dunia Terlepas dari namanya Ikan maskoki sebenarnya memiliki beragam warna Dan bukan hanya emas Mereka bisa berwarna merah, oranye, putih, kuning, hitam, coklat, biru, atau bahkan kaliko Mereka juga hadir dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan dengan beberapa karakteristik fisik yang sangat berbeda Di alam liar, ikan mas memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemangsa oportunistik yang terus-menerus makan Mereka tidak dapat secara sadar sengaja berhenti makan Memberi makan berlebihan dapat membahayakan kesehatan ikan ini Karena bisa menyumbat ususnya Kalau kamu merawatnya dengan baik Ikan ini sebenarnya memiliki umur yang cukup panjang Yaitu bisa sampai 10 tahunan Tapi, itu kembali lagi dengan cara kamu merawat dan menyayanginya Beberapa dari kamu Pasti ada yang memelihara satu atau dua ekor ikan maskoki Di dalam sebuah wadah kendikaca Memang dengan meletakkan ikan di dalam wadah kendikaca ini Memberikan kesan artistik Namun sebenarnya, wadah ini sangat kecil Bahkan untuk menampung satu ekor ikan mas Hal ini bisa membuat ikan mas kamu Susah mendapatkan oksigen yang cukup dari permukaan air Oleh karena itu, gunakan wadah akwarium yang cukup Untuk memelihara ikan maskoki Selain akwarium tersebut dapat mendukung kehidupan ikan maskoki kamu Permukaan akwarium yang lebar Membuat ikan maskoki kamu dapat memperoleh oksigen yang cukup Untuk mendukung kesehatannya Hal ini dikarenakan oksigen yang masuk dari ujung kendi yang meruncing Tidak sama dengan akwarium yang mempunyai area yang lebih luas Memelihara ikan mas di dalam wadah kendikaca hanya akan menyusahkan kamu sendiri Karena kamu harus membersihkannya setiap hari Untuk mengganti siklus air yang sudah kotor Ikan maskoki pada awalnya memang berukuran kecil Namun, jika kamu bisa merawatnya dengan baik Ukuran ikan maskoki bisa sampai sebesar kaki orang dewasa Banyak orang yang tidak menyadari hal ini Sehingga mengharuskan mereka membeli wadah yang baru Untuk ikan maskoki mereka yang sudah besar Jadi, lebih baik jika dari awal Kamu sudah meletakkannya di wadah yang cukup besar Di samping ikan maskoki kamu bisa bertumbuh besar Ikan maskoki kamu akan merasa sangat nyaman Jika memiliki ruang untuk berenang yang cukup besar Ikan maskoki memiliki kecenderungan untuk meloncat ke atas permukaan air Sebaiknya kamu memberikan triplek atau kayu Untuk menutup akwarium kamu Tutup itu juga berguna nantinya bagi kamu Jika kamu ingin menambahkan lampu akwarium Gunakan lampu pijar yang redup untuk akwarium kamu Selama kurang lebih 10 jam dalam sehari Selain karena lampu ini tidak memakan banyak wad listrik Lampu ini juga bisa menghantarkan panas yang cukup baik Dibandingkan dengan lampu pijar biasa yang berwarna putih Yang cenderung menghantarkan panas yang berlebihan Kamu juga bisa meletakkan kerikil sebagai penghias dasar akwarium kamu Ada beberapa alasan mengapa kerikil tersebut lebih baik dibanding yang lainnya Pertama, karena kerikil tersebut tidak mempengaruhi tingkat keasaman pada air akwarium kamu Berbeda dengan terumbu karang yang membawa pengaruh terhadap keasaman air Kedua, karena kerikil ini membentuk permukaan yang bagus Untuk tumbuhnya bakteri baik di dalam akwarium kamu Selain mendukung kehidupan ikan maskoki di dalamnya Bakteri ini juga berfungsi untuk mengatasi partikel berbahaya yang ada di dalam akwarium Kamu juga harus memeriksa tingkat keasaman air yang ada di dalam akwarium kamu secara teratur Indikator pemeriksa keasaman ini dapat kamu beli di toko perlengkapan akwarium di kota kamu Sifat air yang biasanya bertambah asam dapat merusak kesehatan ikan maskoki Jika hal ini terjadi, kamu dapat membeli obat penetralisir keasaman di toko perlengkapan akwarium tersebut Umumnya, akwarium dilengkapi dengan filter yang berguna untuk menjaga kebersihan akwarium Namun, hal ini bukan berarti kamu membiarkan air di akwarium kamu tidak diganti sampai berbulan-bulan Yang benar adalah kamu tetap harus secara rutin mengganti air pada akwarium kamu sekali atau dua kali dalam seminggu Ikan mask selalu membuang banyak kotoran Kotoran ini jika dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi amonia yang merupakan racun untuk ikan maskoki Untuk itu, kamu harus mempunyai sistem penyaringan akwarium yang bagus Penyaring yang ada pada filter kamu harus diganti secara teratur apabila sudah kotor Filter ini pun harus dibersihkan setidaknya satu kali dalam sebulan Agar bersih dari bakteri jahat yang menempel di sana Jangan lupa untuk mengukur kadar amonia dan nitrit pada air akwarium kamu Sebagai tambahan, filter ini diciptakan dengan berbagai kapasitas Kamu harus menyesuaikan jenis filter yang kamu gunakan dengan jumlah ikan yang kamu pelihara Semakin banyak ikan yang kamu pelihara di dalam akwarium kamu Maka harus semakin tinggi juga kapasitas filter yang kamu gunakan Pada dasarnya, makanan yang dimakan ikan maskoki adalah pelet yang memiliki komposisi daging dan tumbuhan Berikanlah sedikit pelet untuk ikan maskoki kamu beberapa kali dalam satu hari Jika pelet yang kamu berikan tidak habis dalam jangka 5 menit, ini berarti kamu memberikannya terlalu banyak Jangan memberi makan ikan maskamu secara berlebihan Pelet yang tidak habis dimakan akan terbenam ke dasar akwarium dan menjadi sumber penyakit bagi ikan maskoki Sebagai tambahan, rendamlah pelet yang akan kamu berikan kepada ikan maskoki Dengan sedikit air terlebih dahulu Agar pelet tersebut lebih lunak dan mudah untuk dicerna ikan maskoki kamu Sama halnya dengan ikan lainnya Ikan maskoki juga senang memiliki tempat untuk bersembunyi Kamu dapat membeli aksesoris akwarium untuk membuat ikan ini merasa senang Ada banyak jenis aksesoris yang dijual di toko perlengkapan akwarium Kamu tinggal memilih yang sesuai dengan selera kamu Hindari aksesoris yang memiliki permukaan yang tajam Karena aksesoris seperti itu bisa melukai ikan maskoki yang kamu pelihara Jika kamu baru ingin memelihara ikan maskoki Berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui Pertama, ikan maskoki sangat membutuhkan gelembung udara Maka akwarium harus tersedia air pump atau penghasil gelembung udara akwarium Kedua, jika menggunakan berbagai hiasan akwarium Atau alas seperti pasir atau batu-batuan Cucilah terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan air tidak keruh Ketiga, beri makan cukup 1 kali sehari dan jangan terlalu banyak Tergantung jumlah ikan yang dimiliki agar ikan lebih agresif Keempat, kuras air akwarium sekitar 1 bulan sekali Tergantung berapa lama air dapat bertahan Kelima, pada saat menguras air akwarium sebelum dibuang Ambil dulu sekitar 1 gayung air yang ada di akwarium Lalu ambil ikan maskoki menggunakan jaring atau jala dan jangan pakai tangan kosong Kemudian letakkan ikan di air akwarium yang sudah diambil dalam gayung Dan untuk membersihkan akwarium bisa menggunakan sikat atau spon pembersih Jika sudah, isi kembali akwarium dengan air baru Kemudian masukkan ikan maskoki bersama dengan air yang masih ada di gayung tadi Hal ini untuk mencegah ikan maskoki dari stres dan supaya bisa cepat adaptasi lagi Ulangi langkah-langkah di atas secara berkala dan rutin Itulah cara bagaimana memelihara ikan maskoki di dalam akwarium Kalau kamu ada tips yang lebih efisien, bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax